Untuk ketiga kalinya Presiden Jokowi Dodo kembali melaksanakan Salat Idul Adha di Jawa Barat. Jika sebelumnya di Cibinong, kali ini Jokowi menunaikan Salat Idul Adha di lapangan Astrid Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala melaksanakan Salat Idul Adha di lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan. Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo melaksanakan ibadah Salat Idul Adha di lapangan Astrid Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Salat Id turut didampingi oleh Mensesnek Pratikno dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sukiarto. Warga Bogor pun sudah memenuhi lokasi Salat Id sejak pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat. Selama lima tahun kepemimpinannya, tiga tahun berturut-turut Jokowi memilih Jawa Barat sebagai lokasi Salat Idul Adha. Tahun 2018 merayakan bersama warga Cibinong dan di tahun 2017 bersama warga Sukabumi. Hari Raya Idul Adha ini adalah dari sisi pengorbanan, itu adalah dorongan kita untuk melakukan kesalahan sosial yang saya kira di negara kita masih terus harus kita dorong agar seluruh umat bisa melakukan itu dengan baik. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala beserta sang istri Mufida Yusuf Kala melaksanakan Salat Idul Adha di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan. Salat Id tahun ini menjadi Salat Id terakhir Yusuf Kala menjadi Wakil Presiden. Jika pun mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan rakyat Indonesia.